Intro Halo RekanKan5TV, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Lara Sarijatra Berita kali ini datang dari Gendom DPR yang dimana terjadi aksi menuntut penundaan pengesahan rancangan KWP Berikut di Putan Halo RekanKan5TV, saat ini saya sedang berada di kawasan Jatok Subloto, tempatnya di depan Gendom DPR, yang mana sedang terjadi aksi masa menuntut penundaan pengesahan rancangan KWP terkait risip asal yang merupakan banyak masyarakat serta dikriminal yang mampu mengancam demokrasi di Indonesia Berikut di Putan Senin 16 September 2019, sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil dari berbagai aliansi menuntut penundaan RKWP Terdapat 10 pasal kontraversial yang menjadi kritik keras sejumlah masyarakat karena berisi poin kriminalisasi terhadap para korban dan justru melindungi lembaga pemerintah Beberapanya adalah pasal tindak pidana terhadap pergerasan pers Pasal tindak pidana terhadap sosialisasi alat kontrasepsi yang seharusnya menjadi edukasi seksual dini Pasal tindak pidana terhadap para gelandangan dan orang miskin yang seharusnya dilindungi oleh negara Pasal tindak pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi Hal inilah yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap DPR terkait bentuk pembungkaman demokrasi di era reformasi Di dalam perkawab ini banyak sekali yang bermasalah Salah satunya yang paling bermasalah adalah diunculkannya kembali pasal-pasal karet sehingga kritisisme terhadap pemerintahan, terhadap presiden itu menjadi sulit ini akan menuliskan para wartawan Pasal-pasal yang di rezim otoriter yang tidak boleh bagaimana rakyat mengkritik, melakukan kritisi berbagai macam kebijakan justru kemudian dihidupkan kembali di dalam RKHP ini ini artinya apa? pemerintah kemudian membungkam dan membenjarakan rakyatnya tidak lagi boleh bersuara lagi kita harus menghapus pasal-pasal yang ngabur sebetulnya dari 600-an pasal hanya seratusan lah yang ngabur saya bisa kita pertahankan tapi yang ngabur-ngabur ini harus dihapus sekian liputan yang dapat saya sampaikan saya ini Yudhan Nurazila beserta Sanya Chandra dari Gantus Droto melaporkan untuk Five TV Five TV Be Kreatif sekian berita yang dapat kami sampaikan saya Lara Sari beserta kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa Five TV Be Kreatif sub indo by broth3rmax